Dua karyawan curi barang perusahaan Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Aparat Pulsik Kahian Hilir Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah menangkap dua karyawan karena mencuri di perusahaan tempat mereka bekerja Kedua pelaku berinisial Rul dan Ma merupakan karyawan di perusahaan PT Naga Buana Piranti Unit 6 Desa Puntoy Pulang Pisau Pelaku ditangkap saat hendak masuk kerja Rabu 15 September Kami Pulsik Kahian Hilir bersama di backup juga dengan Satres Game Forex Pulang Pisau mengamankan pelaku tindak pidana pencurian Tersebut mengambil pipa sambungan, besi pipa sambungan dengan kerugian total senilai 10 juta rupiah Kaposik Kahian Hilir Ibda Abi Wahyu Presetio mengatakan kedua pelaku mencuri 70 buah penyambung besi dan dua buah polimotor bensel di gudang penggergajian atau pembelahan kayu lok perusahaan tersebut Barang hasil curian ditemukan di tempat pengumpul barang rongsokan Aposik menambahkan, motif pencurian adalah untuk keuntungan pribadi Kedua pelaku menjual bertahap barang curian kepada pengepul yaitu dijual per kilogram seharga 3.000 rupiah Akibat pencurian tersebut, perusahaan mengalami kerugian 10.300.000 rupiah Motif yang dilakukan oleh pelaku adalah Jadi pelaku ini untuk kepentingan pribadi Dia menjual pipa yang diambil dari perusahaan Kemudian dia jual untuk kepentingan pribadi